Jalur tol yang dimulai dari bagian pekerjaan 1 pada Seksi 4 Blang Bintang hingga Indrapuri. Sebelum melakukan turing, PLT Gubernur Aceh Novarian Syah mendengarkan penjelasan di Basecamp Blang Bintang terkait progres pembangunan yang dilakukan oleh PT Adikarya hingga 1 Juli 2019. Terkait kelanjutan pembangunan ruas tol ini, Novarian Syah meminta berbagai permasalahan seperti sengketa lahan, kekurangan bahan material, hingga perizinan dapat diselesaikan dalam waktu dekat oleh pihak-pihak terkait. Hingga 1 Juli 2019 pihak kontraktor telah mengerjakan beberapa sesi yaitu sesi pertama dari Padang Tiji menuju Selimum sepanjang 25 km, sesi kedua dari Selimum Janto sepanjang 6 km, dan sesi tiga dari Janto Indrapuri sepanjang 16 km, sesi empat dari Indrapuri menuju Blang Bintang sepanjang 14 km, dan sesi lima dari Blang Bintang menuju Kota Baru sepanjang 7,7 km, dan terakhir sesi enam dari Kota Baru menuju Kota Banda Aceh. Secara umum kita lebih cepat dari target, tapi yang sudah baik tentu saya tidak tanyakan lagi ke pihak kontraktor telah yang saya tanya kan masalah. Masalah yang pertama masih ada yang banding terkait dengan perbebasan lahan, tapi hanya enam orang, mungkin di dalamnya ada 16 bidang, tapi semua bandingnya sudah ditolak, tinggal kita teknis untuk menitip ke pengadilan. Kemudian masalah kedua, kontraktor minta ada pengecualian untuk izin. Kalau bisa yang terkait dengan tol ini, izin itu lebih cepat dari yang normatif, yang reguler. Nah itu tentu, izin ini kan ada dua, rekomendasi dengan izinnya sendiri. Izinnya digunur itu sudah E izin, rekomendasinya Pak Ubatis sudah menjanjikan akan cepat. Jadi itu sudah ada komitmen untuk tidak jadi masalah. Yang kedua, ada yang cross dengan tanahnya pas khas. Sudah ada komunikasi dengan pas khas, tim ABES ini akan turun dalam waktu dekat, mungkin minggu depan sudah keluar izin. Kemudian yang terkait teknis, ini kan butuh banyak sekali material. Nah tadi Adi Karya pihak kontraktor utama minta kita bersama-sama mengantisipasinya. Nah saya minta pengusaha lokal di Aceh Besar, Kota Banda Aceh, itu berkoneksi dengan asosiasi masing-masing, nanti duduk sama Adi Karya, membuat kerjasamalah. Sebelum masalah terjadi, kekurangan material misalnya, itu sudah diantisipasi. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambion TV. Terima kasih telah menonton!